Halo sahabat spil novel Dong Hua, kita akan membahas cerita Dong Hua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Chi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Oh, aku tidak tahu, kamu masih bisa memainkan peran tambahan dalam pertempuran. Apakah ini manfaat terbesar dari Soul Sword? Sword Soul mendengus, saya memiliki banyak manfaat, ini hanya fungsi yang paling sepele. Tapi saya juga ingin mengingatkan Anda, beri saya nama baru secepat mungkin, saya tidak sabar untuk bertarung dengan dunia dengan Anda. Su yang terinspirasi oleh kata-kata pedang jiwa. Bersama saya untuk melawan dunia, lebih baik, sebut saja Chang Kiang. I.X. Apakah akan sedikit kotor? Su yang mendengus dingin, bumi? Bahkan jika itu bumi nyata, siapa yang berani menggunakan kata ini untuk mengevaluasi pedangku? Di bawah langit, semua orang takut padaku. Zeng. Pedang Su yang ada di udara, dan aura pedang yang menakutkan meledak seketika, di bawah berkah pedang langit ini, Guan Yun Jianyi bersinar dengan momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, tubuh Su yang jatuh seperti gelombang pedang yang mengalir deras di sungai Yangtze, momentumnya berkali-kali lipat lebih kuat dari Feng Xiu yang telah belajar kendo seumur hidup. Ya Tuhan, apa yang kau hirup? Sword Soul sendiri tercengang, karena dia bertanya pada dirinya sendiri, bahkan jika dia adalah tuannya pada saat itu, dia mungkin tidak dapat menampilkan kekuatan kendo yang kejam. Jadi begitulah. Mengintegrasikan niat pedang Guan Yun ke dalam niat membunuh dingin di hatiku, dikombinasikan dengan kekuatan pedang langit itu sendiri, pembentukan alam serupa ini, tetapi itu beberapa kali lebih ganas dan menakutkan daripada alam. Aura, bukankah ini pemahamanku yang lebih lengkap tentang level kendo? Hahaha. Sepertinya aku telah menciptakan cara pedangku sendiri. Di bawah langit, semua orang takut dengan jalanku, yang merupakan tampilan paling sempurna. Niat membunuh tanpa akhir, kekuatan pedang tanpa akhir, ditambah dengan hati piciku sendiri, resonansinya dengan jalan langit dan bumi di sekitarnya. Pedang yang aku pegang ini bisa menghancurkan langit, menghancurkan debu merah, dan membunuh dewa dan iblis di dunia ini. Membunuh. Setelah semua kekuatan akhirnya digabungkan menjadi kata pembunuhan, jeritan darah akhirnya meletus dari tubuh suyang, dan yang kemudian diayunkan adalah pedang pemusnahan hantu yang menghancurkan bumi ini. Di mana cahaya berwarna darah berlalu, harimau ganas di langit yang sebanding dengan puncak bayi dewa meleleh, dan bahkan perjuangan tidak terlihat dari awal hingga akhir, dan itu langsung meleleh di dalam cahaya berdarah. Namun yang lebih menakutkan lagi adalah pemandangan ini hanya bisa dianggap sebagai permulaan, gelombang pedang terus menyapu jauh, kemanapun ia lewat, langit dan tanah ditelan seluruhnya oleh gelombang pedang berdarah ini. Ketajaman aura pedang, sejalan dengan sedikit resonansi dunia, semua vitalitas meleleh dan meleleh di bawah kekuatan pedang ini. Setelah melanjutkan fluktuasi aura, suyang menyelesaikan koleksi pedangnya, dan semua pengaturan di depannya yang telah menunggunya untuk menaklukkan berkali-kali menghilang sepenuhnya. Hanya dengan satu pedang, dia melenyapkan lawan tangguh yang seharusnya sudah diatasi selama bertahun-tahun. Jiwa pedang benar-benar tercengang, sampai suyang memulihkan ketenangannya, dia sendiri belum pulih dari keterkejutan seperti itu. Ya Tuhan, apakah kau masih manusia? Kupikir Tuhan terakhir luar biasa, dia sudah menjadi yang terbaik di dunia, bahkan jika dia gagal menyelesaikan kenaikan pada akhirnya, memecahkan yang tertinggi setelah kesempurnaan agung kesengsaraan, dan menjadi dewa sejati benua ini, tapi dia masih pahlawan pembunuh naga dalam pikiranku, pembangkit tenaga listrik tak terkalahkan di dunia. Tapi sekarang, saya mengubah pendapat saya. Mungkin, Anda bisa datang ke sini dan melihat saya, itu juga harus di luar bimbingannya. Kamu benar-benar terlalu kuat, itu membuatku merasa luar biasa. Su yang tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya, bagaimana itu bisa menakutkan seperti yang Anda katakan. Pedang barusan memang mengejutkan, dan kekuatannya benar-benar mengerikan, tetapi lalat disalep adalah ketika saya melepaskan niat membunuh yang tidak dibatasi ke dalam pedang setelah pertengahan semester, saya menemukan bahwa saya tidak mahir dalam mengendalikan kekuatan semacam ini, dan saya bahkan tidak dapat mengangkat beban dengan mudah. Jika pedang itu dikirim ke medan perang sekarang, dunia bisa menjadi api penyucian dalam sekejap, dan tidak akan lama lagi kupikir aku akan benar-benar ditelan oleh kerangka yang sia-sia dan keinginanku sendiri untuk membunuh dan kehilangan milikku. Jantung Jiwa pedang tiba-tiba berubah menjadi tubuh jiwa dan memandang Su yang dengan sangat puas. Jarang Kamu tidak memanjakan diri saat berada di puncak, dan kendali kamu sama luar biasa. Katakan padaku, apakah kamu memiliki kekurangan? Su yang dengan enggan menyentuh hidungnya, terlalu tampan, apakah itu merugikan? Jiwa pedang Seperti yang diketahui semua orang, ketika jiwa di batu besar melihat pemandangan ini, dia akhirnya menunjukkan senyuman puas, dan cahaya gemetar di matanya menjadi sangat terang. Su yang tidak segera pergi dengan pedang, tetapi seperti yang dia sendiri katakan, dia ingin menemukan cara untuk mengendalikan pedang pembunuhan ini, sehingga dapat mencapai tingkat kebebasan yang sempurna. Setidaknya harus dapat mengontrol derajat kerusakan dan jangkauan. Ini membutuhkan Su yang untuk memiliki kendali yang lebih mendalam dan tepat atas kekuatan tau, dan untuk mempelajari kekuatan ledakan pedang itu juga untuk mempelajari jalan raya, yang tidak dapat diselesaikan dalam satu atau dua hari. Dalam sekejap mata, Su yang, ditemani oleh jiwa pedang, sudah berkultivasi di sini selama tiga bulan. Ketika dia membuka matanya lagi, dia sepertinya memiliki temperamen khusus yang sama sekali berbeda di tubuhnya. Dalam sikap tenang dan anggun, ada juga dominasi dan keganasan yang unik bagi yang kuat, dan tidak lagi hanya citra dari saudara yang lembut dan lembut sebelumnya. Kekejaman ini juga membuat Su yang terlihat lebih tegar dan lebih percaya diri, temperamen itulah yang membuat perempuan paling emosional. Membunuh Dengan raungan ini, langit dan bumi tampak berubah warna, dan guntur meledak dari sembilan langit. Resonansi langit dan bumi bahkan lebih kuat. Su yang menutup matanya dengan pedang secara horizontal di depannya, dan niat membunuhnya yang kejam dengan cepat memadat. Kali ini, dalam jarak tertentu dari kekosongan di sekitarnya, itu berubah menjadi warna hitam pekat. Niat membunuh bahkan lebih kuat. Ketika dia mengembun dan membuka matanya lagi, dua sinar cahaya merah di pupil matanya terkunci pada posisi tertentu di tengah bidang penglihatan, dan pedang terayun. Kekerasan keras yang sebelumnya menutupi area tertelan telah hilang sebaliknya, terdengar suara keras, pedang yang sangat sederhana dan diperkecil dengan kendali yang menakjubkan. Suara mendesing Cahaya darah menyala di depan pohon tua yang menjulang tinggi di tengah bidang penglihatan. Benar, pohon ini adalah pohon kuno dengan aura yang ditelan oleh kekuatan pedang Su yang tiga bulan lalu, namun tidak rusak. Tapi kali ini, di saat yang tidak disengaja, itu benar-benar melebur menjadi ketiadaan. Bahkan akar di tanah tidak bisa meninggalkan jejak. Ya Tuhan, niat membunuh yang lebih kuat, resonansi yang lebih kuat antara langit dan bumi, kontrol yang lebih tepat. Wah, kamu telah lulus sebelumnya. Sekarang kamu, aku takut kamu akan bertemu dengan manusia sungguhan. Di atas puncak, ada adalah kekuatan yang cukup untuk bertarung. Jiwa pedang tampaknya lebih bersemangat daripada suyang, lagi pula, pukulan yang cukup untuk mengejutkan siapapun barusan dilakukan dengan kerjasamanya. Manusia dan pedang adalah satu, tak terkalahkan. Tanyakan tanah yang luas ini, siapa yang berani bertarung? Ledakan Ada ledakan tiba-tiba tanpa peringatan, dan sepertinya suara keras itu datang dari seluruh ruang gundukan pemakaman. Suyang, yang berhati jalan pintas, dengan cepat menilai bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di ruang ini. Ayo pergi dari sini secepat mungkin. Jika tidak ada yang lain, itu pasti rekanku dan mereka punya masalah. Kulit suyang segera menjadi sedikit suram. Jiwa pedang dapat merasakan suasana hati suyang berubah tanpa banyak omong kosong. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan kemudian mengambil alih kontrol gerakan suyang lagi. Di bawah kepemimpinan pedang langit ini, kecepatan tubuh mulai melonjak sampai mendekati sekitarnya area. Ruang terdistorsi. Ledakan Dia hanya merasakan angin sejuk di telinganya, ketika suyang membuka matanya lagi, penglihatan di depannya telah sepenuhnya pulih. Itu masih tempat di mana semua orang memilih senjata bersama, dan lampu warna-warni di atas adalah jalur yang dipilih oleh orang lain. Hanya di sisi paling kanan, yang merupakan ruang tempat longkun berada, sedang gemetar hebat saat ini, dan ada sesuatu yang salah. Tetapi dalam pandangan suyang, suara keras yang baru saja terdengar dari dalam ruangnya sendiri seharusnya tidak ada di sini. Mari kita pergi ke ruang itu untuk melihat apa yang terjadi. Anda memiliki perlindungan jiwa pedang saya, dan Anda dapat melewati hukum regional sampai batas tertentu. Ingat pikiran Anda, dan saya akan membawa Anda ke ruang di mana itu orang ini. Lihat ini, dia harus. Apakah ada masalah besar? Jiwa pedang bergegas dengan aliran cahaya, dan dengan cepat melanggar hukum area itu dengan suyang, dan bidang penglihatan di depannya berubah lagi. Kegelapan berdarah yang sangat keras Di senja yang berdarah, jiwa-jiwa yang hilang menumpuk seperti gunung, dan segala jenis energi aneh mulai meluap dari segala arah kesosok kesepian di tengah dataran. Longkun penuh dengan keputusasaan di hatinya saat ini, dia tidak tahu mengapa, pengaturan yang masih cerah dan berangin sebelumnya, setelah suara yang berfluktuasi dari suara aneh itu, benar-benar berubah menjadi tampilan lain. Untungnya, senjata yang dia pilih masih ada, tetapi apa yang menyebabkan semua ini di depannya, dia tidak tahu. Longkun Suyang memanggil, tetapi dia mendengar pihak lain buru-buru berteriak, Bos, jangan mendekat di sini, saya tampaknya dibatasi oleh kekuatan khusus, atau perasaan seperti virus menyebar ke arah saya, saya bisa merasakan itu kekuatan ini awalnya bukan milik ruang saya. Suyang segera mengerutkan kening ketika dia mendengar Longkun mengatakan ini. Kekuatan ini asing? Bisa juga melewati hukum daerah? Kenapa begitu? Jiwa pedang tampaknya sedikit tidak bisa dipahami, tetapi dia lebih peduli tentang situasi Longkun saat ini, jiwa-jiwa berdarah tak berujung di sekitar terus menyebar ke sisi ini, hampir tertunda sebentar, dapat sepenuhnya mengelilinginya, ini adalah jelas bukan kabar baik. Kamu tidak bisa ragu lagi. Jika kamu tidak mengambil tindakan sekarang, begitu anak itu benar-benar terbungkus oleh hantu berdarah ini, bahkan kamu dan aku seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Jika memang seperti yang dia katakan, ini adalah area banjir eksternal. Energi hukum tidak boleh berasal dari latar asli gundukan pemakaman, artinya, kekuatan ini datang dengan tujuan yang jelas dan merusak. Wajah Suyang tiba-tiba menjadi dingin, maksudmu, sangat mungkin musuh kita bersembunyi di belakang punggungnya dan melakukan trik? Swordsoul memusatkan pikirannya, lagi pula, di tempat ini, bukan hanya Anda dan teman Anda yang bisa masuk. Setiap orang yang ingin terlibat dalam jam alam semesta sembilan warna siaya Udauman berhak dan memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Kalau begitu tidak ada lagi yang bisa dikatakan, ayolah! Suyang melonjak ke langit, dan hampir mencapai puncak kepala Longkun dengan langkah besar. Melihat ke bawah dari perspektif ini, Longkun benar-benar telah mencapai momen kritis dari kelangsungan hidup kritis saat ini. Jiwa-jiwa mati berwarna darah di sekitarnya seperti gelombang menelan yang paling menakutkan, hampir kurang dari 100 meter darinya. Membunuh Suyang meraung, bila pedang berwarna darah di tangannya cerah, dan aura pembunuh hitam dengan cepat menyebar kesekelilingnya. Akhirnya, hanya mendengarkan pusat dari awan berdarah tak berujung. Selah terkoyak oleh kilatan guntur, yang langsung menghilangkan semua kabut di sekitarnya. Longkun pingsan karena niat membunuh Suyang yang sangat lama. Ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, ruang sekitarnya telah kembali ke penampilan sebelumnya. Suyang juga duduk dengan tenang di sampingnya, menutup matanya dan berkonsentrasi. Berlatih Longkun memaksa dirinya untuk mengingat semua yang terjadi sebelum dia pingsan. Tiba-tiba dia merasakan sedikit aura pembunuh dunia dari tubuh Suyang. Kedinginan semacam itu sepertinya tertidur di tulang. Bahkan orang terdekat tidak bisa tinggal dengan aman di samping Suyang terlalu lama. Faktanya, Suyang mempertahankan niat membunuhnya sampai batas tertentu, hanya menjaga Longkun yang tertidur dan menghindari kemunculan kembali kekuatan aneh jiwa yang mati. Tua, bos, pedang ini adalah senjata pilihanmu? Tidak terlihat berbeda? Longkun menyentuh wajahnya dan tidak bisa menahan muntah. Pada saat ini Lasu yang perlahan membuka matanya dan menatap Longkun dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa jika kamu baik-baik saja, dan yang lainnya tidak penting. Seperti yang saya katakan, untuk melindungi Anda dengan baik, apa yang terjadi dengan kekuatan itu, tolong beritahu saya lagi dengan hati-hati. Namun, jawaban Longkun masih tidak menunjukkan petunjuk khusus. Itu hampir sama dengan pengalaman Suyang sebelumnya, itu adalah semburan suara seperti langit yang memecahkan bumi, dan kemudian kekuatan ini mulai menyebar dengan cepat ke ruang angkasa, mengunci asal-usul nafas Longkun. Aku tidak tahu kenapa, aku selalu merasa kekuatan jahat ini sangat familiar, tapi aku tidak bisa memikirkan di mana dia berada. Lupakan saja, karena kamu baik-baik saja, ayo segera pergi. Cari orang lain untuk bergabung kembali, kalau tidak, saya tidak khawatir. Batu besar di hatinya tidak pernah diturunkan, Suyang hampir membawa Longkun, dan di bawah kepemimpinan Jiwa Pedang, dia dengan cepat terbang keluar dari hukum regional. Hampir pada saat yang sama, tepat setelah kembali ke area publik ini, ketiga Suyang melihat ada juga fluktuasi energi yang hebat di ruang hukum di sebelahnya. Tidak, cepat. Kali ini, gerakan Suyang hampir lebih besar, karena dia ingat dengan sangat jelas bahwa sial tuan-tuan yang diperkenalkan ke ruang ini. Gadis kecil yang dianggap sebagai saudara perempuannya sendiri sama sekali tidak memiliki kemampuan menghancurkan diri. Setelah dia terjerat oleh kekuatan aneh ini, situasi sial tuan-tuan akan menjadi sangat berbahaya. Nak, jangan khawatir, kakak ada di sini untuk menyelamatkanmu. Kali ini, kekuatan yang meledak di ruang hukum regional tampak lebih besar. Ruang hukum regional tempat sial tuan-tuan berada adalah lembah yang relatif terpencil. Gadis ini sedang melukis dengan tenang di lereng bukit, dan pada awalnya dia sangat nyaman dan bahagia. Pena yang diambil gadis ini tampaknya memiliki berkah hukum yang sangat kuat, dan pena itu dapat menarik banyak bentuk kehidupan terbaik yang sebelumnya tidak dapat didukung oleh kelompok kecil kekuatan spiritual. Meskipun ini hanya gambaran imajiner, itu hanya dapat mensimulasikan postur kehidupan dasar, dan memiliki sekitar setengah dari kekuatan tempur tubuh yang sebenarnya, tetapi meskipun demikian, teknik khusus dari serigala putih dengan sarung tangan kosong ini cukup menakutkan. Selama kekuatan spiritualnya cukup, sial tuan-tuan dapat terus melukis secara teori, dan sebagai lawannya, dia juga akan memiliki musuh yang kejam dan tak ada habisnya. Namun, kali ini, situasi yang gadis ini hadapi tampak kurang optimis dari yang dibayangkan. Mengaum Di lembah, cuaca yang semula cerah menjadi sangat berkabut. Entah kenapa, melihat ke seluruh lembah, kekosongan itu dipenuhi dengan warna putih keabu-abuan tanpa alasan. Tampaknya dunia ini telah kehilangan kilau dan nada aslinya karena raungan yang tidak dapat dijelaskan ini, tidak lagi berwarna, tetapi abu-abu putus asa atau bahkan mencekik. Samar-samar, di sekitar tubuh sial tuan-tuan merasakan tekanan yang luar biasa dan mulai menekan ke arah tengah lembah. Meskipun gadis ini tidak terlalu kuat, dia terlalu muda dan tidak memiliki alat pelindung diri, tetapi saat ini dia sangat pintar. Menebak bahwa saya takut menghadapi bahaya yang tidak diketahui, saya tidak membuat ritme panik untuk pertama kalinya, tetapi mengencangkan sapuan kuas, menggunakan satu-satunya media yang dapat melindungi diri saya untuk menggambar gila. Itu benar, dia hanya ingin menarik semangat bertarung terkuat yang saat ini bisa dia kendalikan. Garis porisan pelukis ini, semakin intens semangat bertarung, semakin banyak waktu dan energi mental untuk ditarik. Pada saat ini, Xiao Tuan-Tuan secara paksa melukis semangat pertempuran terkuat dalam tekanan yang hampir memusnahkan di ruang sekitarnya, dan tantangan serta tekanan yang mereka hadapi dapat dibayangkan. Tetapi dia mengerti bahwa dia tidak berdaya saat ini dan percaya bahwa kuasnya adalah satu-satunya pilihan. Iya. Gadis kecil itu, tidak kecil. Pekerjaan aneh macam apa timu? Ada keturunan burung Phoenix, dan sekarang sebenarnya ada seorang pelukis yang memiliki kekuatan naga di tubuhnya, ya Tuhan, kamu adalah monster seperti yang diharapkan, tidak ada anggota tim yang merupakan orang biasa. Su yang terkekeh, tunggu dan lihat, ada yang lebih kuat. Namun, melihat seperti apa gadis ini saat ini, saya ragu-ragu. Swordsoul sepertinya sudah lama melihat penampilan Su yang. Kamu merasakannya juga? Di bawah tekanan semacam ini, meskipun gadis kecil ini berbahaya, dia juga dapat merangsang kultivasinya secara maksimal. Pada usia ini, dia dapat mendekati alam bayi ilahi dan masih jarang melihat pelukis, ini tidak mudah. Su yang ning mengangguk, kamu siap kapan saja, dan kamu dapat segera meninggalkanku jika diperlukan. Tidak peduli kekuatan apa, selama itu dapat mengancam keselamatan gadis ini, kamu akan langsung melenyapkannya. Itu wajar. Meskipun kamu dan aku belum mencapai kesesuaian yang sempurna, kamu sudah memiliki perasaan pikiran yang saling terkait. Pikiranmu bergerak dengan hatimu. Jika kamu ingin bergerak, aku akan meresponnya secepat mungkin. Tekanan luar biasa masih meningkat, dan siau tuan-tuan tampaknya telah sampai pada tantangan terbesar yang dia hadapi setelah keluar bertahun-tahun ini. Butir-butir halus keringat di dahi telah mulai muncul, dan si kecil tampaknya telah mengumpulkan keberanian dan kepercayaan diri yang besar, dan masih melukis dengan putus asa. Wow! Apa yang digambar gadis kecil itu? Apa aku benar? Longkun tiba-tiba melebarkan matanya, karena dia dengan jelas melihat garis besar di papan gambar tuan-tuan tidak lain adalah totem naga sungguhan. Mengaum! Pada saat yang sama, gemuruh yang tak bisa dijelaskan di ruang angkasa datang lagi, dan kali ini, di antara cahaya putih keabu-abuan dan bayangan di kehampaan, semua pola seperti bersisik menyala tak jelas, tapi tidak jelas apa itu. Nafas ini, bagaimana perasaanku begitu akrab? Jiwa pedang bertahan sejenak, dan sepertinya dia akhirnya mengerti sesuatu. Apakah kamu ingat, di puncak gunung Whitebone, apa yang kamu injak sebelum menarikku keluar? Su yang tiba-tiba mandek, mungkinkah jiwa naga itu? Jiwa naga tulang? Tepat! Meskipun naga ini bukan naga leluhur, budidayanya mendekati naga leluhur, dan lebih kuat dari beberapa naga leluhur dalam hal pertahanan. Master pedang terakhir membunuh tulang ini naga saat itu. Pada saat itu, itu juga membutuhkan banyak usaha. Su yang tampak bingung, lalu karena telah jatuh dan ditekan oleh Anda, mengapa tiba-tiba muncul di sini? Apakah karena saya menarik Anda keluar? Semua tubuh jiwa di antara tulang telah dilepaskan. Sword Soul menggelengkan kepalanya, mustahil. Tepatnya, penilaianmu tidak akan langsung terwujud, karena jiwa kuno di Whitebone Mountain yang ditekan oleh kekuatanku telah kehilangan kemampuan untuk membebaskan diri dari reruntuhan, dan sebagian besar mereka adalah jiwa. Setengah hancur tidak dapat membuat iklim. Dan jiwa dari tulang naga di depan Anda dapat menggunakannya bahkan di wilayahnya sendiri, menunjukkan bahwa itu adalah bentuk jiwa yang lengkap, bahkan saya tidak tahu apa sedang terjadi. Su yang menghela nafas sedikit, sepertinya sebagian besar tebakan yang saya buat sebelumnya akan terpenuhi. Sesuatu pasti telah terjadi di medan perang ini. Kita harus menemukan sumber semua kejahatan secepat mungkin untuk menjelaskan semuanya di depan kita. Sword Soul terkekeh, jangan lupa, itu adalah teman lama kita, atau Anda dapat menemukan beberapa petunjuk dari mulutnya. Mengaum Kepala jiwa naga raksasa dari bone dragon muncul, persis seperti itu di atas lembah, menatap ke bawah pada kelompok kecil itu. Gadis kecil, kamu benar-benar pelukis yang langka. Sayang sekali kamu akan menjadi makanan jiwaku. Aku akan melahap jiwamu dan memperkuat kekuatan jiwaku. Ini satu-satunya hal yang harus aku lakukan. Protes ya tuan-tuan dibandingkan dengan kepalan tangan merah jambu itu, jangan pikirkan itu. Tahukah kamu? Saudaraku sangat baik. Jika dia datang untuk menyelamatkanku segera, kamu akan sengsara. Gulong tampak lucu, adikmu. Siapa namanya? Tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia lebih kuat dariku? Namanya Suyang, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik kesusahan yang nyata. Jika kamu menyinggung gadis ini, kamu akan sengsara. Hahaha. Apa yang bisa saya lakukan untuk melintasi alam kesengsaraan dengan cara yang sepele? Gadis kecil, mati. Naga tulang mulai melepaskan aura abu-abu putih yang mendominasi tak tertandingi, yang merupakan ranah tulang yang secara eksklusif dimiliki oleh jiwa naga tulangnya. Di alam ini, tulang tubuh makhluk hidup akan sangat tertekan oleh alam naga, dan tubuh target yang terkunci akan hancur dalam sekejap, semua tulang tanpa sadar akan hancur, dan bahkan menembus daging dan terbang ke sana. Naga tulang. Pada saat lawan menyerang, sentuhan akhir terakhir siau tuan-tuan akhirnya selesai. Sentuhan terakhir. Siau tuan-tuan memanggil kekuatan spiritual yang kuat untuk membuat pukulan terakhir, meskipun cukup sulit untuk diselesaikan, dia juga sangat lemah, tetapi kali ini, wilayahnya terus-menerus dihancurkan di bawah tekanan yang luar biasa, dan dia masuk dalam satu gerakan. Di sini alam bayi. Mengaum.